Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu pengawas yang saya hormati karena banyaknya teman-teman pengawas yang minta penjelasan tentang penggunaan aplikasi sasaran kinerja pegawai khususnya adalah pengawas sekolah maka izinkan pada kesempatan ini saya membuat tutorial sederhana mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi Bapak ibu pengawas aplikasi SKP pengawas ini saya muat di website peningkat Indonesia Bapak ibu bisa mengundur di sana atau Bapak ibu bisa mendownload nanti saya pasang link di deskripsi video ini atau Bapak ibu bisa kirim nomor WA atau nomor telegram ke saya bisa saya kirimkan secara langsung saja aplikasi ini sederhana sekali aplikasi ini berbasis Excel dibuat dari Excel di aplikasi ini ada 5 halaman ada 5 lembar yang pertama adalah data PNS yang harus dinilai yang kedua terkait tanggal-tanggal nanti bisa dibuka walaupun judul tanggal mungkin judul tidak mewakil isinya bisa juga begitu berikutnya tentang SKP selanjutnya jahat pengawinnya berikutnya tentang pengukuran dan berikutnya tentang masalah penilaian mohon sebelum menggunakan dibaca dulu petunjuk yang ada di samping dan dicoba-coba dulu aplikasi ini tidak saya password data yang seharusnya diisi oleh teman-teman pengawas tidak di password yang di password yang di proteksi hanya yang berisi rumus-rumus memang tidak untuk diisi semoga aplikasi ini juga membantu teman-teman kalau kita klik nomor 1 tentang data pegawai yang dinilai ya ini kita isi data seperti ini Bapak-Ibu sekalian Bapak-Ibu tinggal mencontoh saja seperti ini penulisannya ya usahakan seperti itu contoh ini bisa dihapus diganti dengan nama Bapak-Ibu boleh seorang diri boleh komplit satu kantor ya insya Allah aplikasi ini untuk 40 orang bisa jadi ada nomor, urut biarkan saja seperti itu ada nama ada NIP TTG tempat datang kelahir pangkat golongan TMT golongan dan seterusnya kesambingan karena masih banyak ya berikutnya untuk menu tanggal untuk menu tanggal listnya seperti ini Bapak-Ibu sekalian memang semua tidak tidak berarti tanggal ya jadi pertama ada tanggal dibuat Bapak-Ibu tanggal diterima tanggal diterima atasan pejabat penilai tanggal keberatan pegawai yang dinilai jika ada tanggal tanggapan pejabat penilai jika ada tanggal keputusan pejabat penilai jika ada terus pejabat penilainya pangkat dan golongan NIP dan seterusnya kita masuk kepada SKP ya tombol SKP jika kita klik capen sargin terjajat ada seperti ini dari data seperti ini Bapak-Ibu cukup mengisikan pada realisasi ya pada realisasi target insya Allah sudah standar ya sudah standar cukup mengisikan pada realisasi ini di realisasi ini Bapak-Ibu cukup mengisikan realisasi kuantitas atau output capaian dan juga persentase capaian bisa juga ini diisi 85 90 95 100 mengganti silahkan jadi sekali lagi yang perlu diisikan hanya kuantitas capaian ini ini bisa diubah dan juga kualitas atau mutu ini berarti persen oke sudah jadi Pak sekalian sudah jadi di halaman ini di halaman ini Bapak tinggal atau perlu mengisikan untuk SKP ini sudah otomatis penilaian dari depan tadi sudah dibawa ke sini untuk orientasi pelayanan ini Bapak bisa mengisi sendiri yang diisi cukup kolom ini cukup kolom ini lalu integritas Bapak isi komitmen Bapak isi disiplin diisi kerjasama diisi kepemimpinan ada daerah yang mewajibkan ini diisi ada yang tidak kalau Bapak mengisi silahkan diisi silahkan diisi kalau Bapak Ibu mengisi kepemimpinan maka nanti pembaginya adalah jumlah ini akan dibagi 6 jika Ibu tidak mengisikan ini otomatis membaginya hanya 5 sehingga Bapak Ibu tidak akan dirugikan nanti kalau ada kendala bisa mengkontak saya ini kok gak bisa diisi ya bisa kontak saya nah ini sudah jadi Pak sekalian hasil akhirnya seperti ini tinggal nge-print saja insya Allah tidak ribet terima kasih yang sangat singkat ini semoga bermanfaat kita akhiri Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati